Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Nuria di Photoshop C6 baik kali ini saya akan berbagi tutorial kembali dengan anda kali ini saya akan mencoba mempraktekan kembali membuat suatu surat undangan perdikahan ya kali ini saya akan membuat surat undangan minimalis dengan efek bunga Oke dengan saya settingannya saya memakai kertas A4 nanti ya agar nanti di akhir apabila anda ingin mencetak sendiri Anda tinggal mencari kertas A4 mudah sekali ya untuk nanti mempermudah dalam proses pencetakan apabila anda ingin mencetak surat undangan tersebut mencetak sendiri Oke kita akan buka file-nya file new ya di sini kita akan buka kertas A4 nya seperti ini baik sudah sebagai pendukung atau bahan-bahan ini ya ini bahan-bahan yang nanti akan saya masukkan ke dalam surat undangannya tersebut silahkan anda ya ini di sini ada tiga faktor oke faktor corner bunga ini ada tulisannya gambar faktor bunga floral brush dan ini suatu efek gambar silahkan opsional saja ini ya apabila anda ingin background-nya yang lain silahkan anda cari masing-masingnya sebagai tambahan ini foto mempunyai ya dari surat undangan tersebut ini foto ini yang sudah saya hilangkan background-nya ya saya yang sudah saya hilangkan background-nya mungkin di banyak tutorial saya yang menjelaskan cara menghilangkan background seperti ini Oke disini custom save ya yang sudah saya download dari Google gambar sini sebagai flower background veteran bunga ya oke ke semua bahan tersebut Anda bisa dapatkan di Google gambar sebagai berikut silahkan anda masuk Google seperti ini ya atau Mozilla terserah sama saja silahkan yang pertama untuk bunganya silahkan anda tuliskan veteran background bunga ini untuk keyword pertama silahkan sini banyak pilihan pilih sesuai dengan keinginan anda ya kalau anda ingin mirip dengan saya silahkan anda pilih yang ini oke itu yang kedua Ornament vector flower disini banyak pilihan untuk Ornament vector nah yang nanti akan kita masukkan ke dalam settingan surat undangan kita dan yang berikutnya adalah ini yang tak kalah penting ya yang biasa kita pakai disini saya menuliskan dengan keywordnya download save Photoshop seperti ini ya oke nanti akan muncul tampilan seperti ini ya saya klik yang pertama yang ini ya Photoshop save free Photoshop save kalau nggak salah sini brush heji ya kalau anda klik nanti tampilannya seperti ini nah ini kita pilih yang label yang label ini kalau anda klik seperti ini nanti akan muncul seperti ini silahkan anda klik free download nanti filenya berbentuk rare seperti ini nanti akan kita coba install oke dan yang terakhir silahkan ini tambahan saja apabila anda ingin memakai suatu corner tinggal klikkan aja disini vector corner vng disini saya ambil yang ini oke itu adalah untuk bahan-bahannya oke yang pertama akan kita lakukan adalah dengan custom save yang sudah kita download ini anda silahkan klik ya ini sebenarnya banyak saya menggunakan custom save ini dan cara downloadnya juga saya banyak sudah praktekan disini saya akan coba praktekan kembali ya oke ini cara pemasangannya seperti ini oke akan saya lihat dulu ini custom save saya yang belum saya install custom save label ya akan saya coba install buka seperti ini oke cara install seperti ini anda klik dua kali seperti ini oke ini sudah terinstall otomatis ke Photoshop Anda kalau kita lihat oke ini sudah masuk custom save nya ya kalau kita bandingkan eh gambar tadi ini tidak ada belum ada tampilan seperti ini oke itu cara bahan-bahannya oke baik langkah berikutnya kita akan langsung saja ke pembuatan settingan ukuran yang disini saya akan setting saya akan pertama akan membuat suatu suatu garis bantunya dulu anda silahkan klik view ya anda klik new guide disini kita akan mulai dengan vertikal silahkan anda tuliskan disini 1.25 cm seperti ini sudah dan yang berikutnya disini view new guide vertikal 19.75 cm seperti ini baik dalam artian saya akan membuat suatu surat undangan dengan lebar ya tinggal lebar A4 ini lebar A4 kan 21 cm dikurangi ukuran 1.25 dan 1.5 atau dikurangi 3 cm ya sekitar 18.5 cm untuk lebarnya baik untuk kebawah kita akan klik disini view new guide kita akan mulai dari horizontal ini dari 1 cm seperti ini oke cukup baik saya akan membuat kebawah 12,5 cm berarti kita klik disini view new guide horizontal berarti kita tinggal tambah 13.5 cm seperti ini oke dan saya akan buat kebawahnya lagi saya akan tambahkan baik kita klik lagi disini view new guide kita klikkan disini horizontal saya klik disini sekitar 26 cm oke ini surat undangannya atau lipat 2 nya sudah jadi kita tinggal kita tinggal klik disini oke kita klik disini untuk rectangle nya ya masih pada layer background silahkan anda klik seperti ini oke cukup seperti ini terus anda klik edit stroke kita klik aja satu disini center seperti ini atau saya ulangi outside ya kita pilih outside seperti ini oke outside kalau sudah anda selek dislek ataupun anda bisa keyboard dengan keywordnya ctrl D seperti ini hilang oke ini kalau saya hilangin view clear guide oke ini bentuknya seperti ini ya oke kenapa saya buat buat seperti ini nanti kalau di akhir ya kalau anda ingin mencetak sendiri pada kertas 4 kalau sudah anda print Anda tinggal memotong dengan ukuran seperti sekian oke itu adalah fungsinya ya oke seperti ini kita munculkan kembali edit stack backward oke langkah berikutnya kita akan langsung melakukan settingan oke yang pertama disini ya oke yang pertama saya akan buat disini saya akan masukkan satu persatu oke ini saya mulai dari backgroundnya open with ada Photoshop seperti ini oke ini gambarnya kita akan masukkan disini seperti ini oke cukup seperti ini kita akan perbesar ya seperti ini centang terus kita akan membuang yang tidak perlu ini ya seperti ini oke buang tekan delete seperti ini klik kanan dislike oke ini akan saya masukkan dulu pada grup satu ya oke disini chopper depan chopper depan seperti ini ya ini tinggal masukkan nanti yang lainnya tinggal mengikuti ya oke seperti ini kalau kita lihat oke ini bisa anda pangkas lagi kalau terlalu panjang ya oke klik kanan dislike oke langkah berikutnya ya Anda silahkan disini masuk namanya custom shape tool oke seperti ini dengan warnanya saya pakai warna hijau yang saya ulangi warnanya bisa anda nanti kita kita rubah-rubah ya kita warna biru dulu seperti ini kita akan drag seperti ini dari sini saya ulangi edit edit stack backward saya ulangi disini pilih namanya rectangle tool ya oke seperti ini masih warnanya filenya eh nanti kita akan rubah disini novel ya untuk struknya novel oke kita akan coba kita akan coba drag sini oke seperti ini oke cukup warnanya akan saya ganti disini ya wakak ke birunya oke ini biru yang agak Tosca ya kalau kita bilang ini adalah biru Tosca yang oke langkah berikutnya langkah berikutnya silahkan anda masuk kembali seperti ini masih dengan rectangle tool oke rectangle tool dan sekarang anda silahkan masuk drag kembali seperti ini ya bisa anda ikuti anda drag seperti ini oke saya ulangi drag seperti ini oke nah ini anda rubah ininya menjadi novel novel dan ini struknya anda rubah menjadi footy oke oke udah footy dan ini mode garisnya ya anda rubah menjadi dot-dot ini yang titik-titik seperti ini baik nilainya akan saya tambah ini menjadi tiga oke seperti ini oke kalau akan saya tarik ke panjang seperti ini oke seperti ini ini masuk ke dalam seperti ini ya oke hasilnya seperti ini baik saya akan coba setting kembali oke agak ke dalam seperti ini oke cukup baik langkah berikutnya masih dengan rectangle tool ya masih dengan rectangle tool dengan warnanya novel ini masih footy dengan dua VT ukurannya kita akan drag kembali di luarnya seperti ini oke cukup ini mode ininya akan saya ganti menjadi garis lurus seperti ini dan ini saya setting menjadi tiga oke 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 hasilnya seperti ini baik dapat hasil seperti ini oke baik saya akan set saya setting ulang ini akan saya tarik keluar seperti ini ini akan saya tarik keluar seperti ini oke seperti ini baik cukup seperti ini dan untuk ini akan saya tambah nilai ininya ya jadi empat oke cukup seperti ini empat seperti ini baik itu langkah berikutnya kita akan memasukkan memasukkan custom shape disini saya akan klik custom shape ya custom shape yang sudah kita tadi download ya oke ini custom shape nya saya akan pilih custom shape yang oke yang ini ya saya akan pilih custom shape yang ini oke saya akan setting disini warnanya menjadi putih oke oke dan ini garisnya saya ulangi warnanya ini saya akan setting hijau toska seperti ini ya hijau toska saya akan pakai dulu yang ini oke seperti ini saya ulangi edit stack backward kita drag dulu ya custom shape nya baru akan kita warnai oke drag seperti ini oke warnanya akan ikuti hijau toska seperti ini ataupun anda bisa lakukan samakan seperti ini oke ini layer nya yang paling atas di atas rectangle 3 seperti ini oke kita akan masukkan sini kita perbesar ya seperti ini kita perbesar baik pengaturannya kita masuk lagi custom shape ya ini akan saya rubah menjadi garis seperti ini ya anda dapat lihat dengan ukuran garisnya disini saya memakai dua ya dengan warna hijaunya hijau toska seperti ini baik baik seperti ini sudah kalau sudah centang baik dapat hasil seperti ini baik langkah berikutnya ini kita duplikat klik kanan pilih duplikat layer seperti ini ya oke kita perkecil dengan cara tekan tombol shape agar ukuran tidak berubah seperti ini ya seperti ini ya kita perkecil oke warnanya kita rubah klik-klik seperti ini anda silahkan ambil sampel warna putih hasilnya seperti ini oke itu baik langkah berikutnya ini kita tarik ke samping seperti ini sedikit ya oke tarik lagi sedikit lagi oke cukup seperti ini ini kita duplikat kembali klik kanan pilih duplikat layer ya oke shape satu copy dan shape satu copy sudah kita duplikat kita perkecil tekan tombol shape dalam melakukan pergeseran keukuran yang lebih kecil seperti ini ya oke kalau sudah centang berikutnya klik disini custom shape kembali nah disini ya struknya kita ganti warnanya menjadi hitam seperti ini oke ini kita rubah menjadi dot dapat hasil seperti ini ya baik hasilnya seperti ini anda dapat lihat terus disini kita akan tuliskan suatu titol ya disini ya dengan font hurufnya kita memakai Vivaldi Vivaldi ini kita klikkan disini oke oke the wedding oke seperti ini oke kita block kita perbesar baik baik seperti ini anda dapat lihat ya the wedding dan disini saya akan tuliskan ya untuk tanggal undangannya disini anda bisa tuliskan disini minggu sebagai contoh saja 12 Juni ini hanya sebagai contoh saja ya kita simpan disini ini kita block ukurannya kita perkecil sekitar 18 saya ulangi pakai 20 oke dengan warnanya putih oke seperti ini kalau terlalu kecil bisa kembalikan lagi oke seperti ini 24 ya oke ini hasil awalnya seperti ini baik langkah berikutnya kita akan klikkan lagi disini ya dengan mode hurufnya saya memakai disini yang standar Arial oke dengan warnanya hitam seperti ini saya akan tuliskan disini kepada YTH seperti ini bapak ibu saudara ih oke seperti ini yang biasa kita jumpai dalam kita block seperti ini ya italic ini kita ubah menjadi saya ulangi regular oke akan saya perkecil hurufnya sekitar 12 seperti ini oke 12 14 oke seperti ini 14 oke oke ini kepada YTH nah ini kepada YTH saudara-saudara ini anda klik kanan klik kanan pilih namanya blending option disini ada stroke silahkan kalau untuk CS 3 atau CS berapa posisi stroke ada di bawah silahkan tinggal cari saja anda ganti hitam menjadi putih oke seperti ini ukurannya menjadi 10 oke anda dapat lihat berubah seperti ini ya kita klik OK baik masuk lagi anda silahkan masuk lagi namanya crown rectangle tool seperti ini dengan radiusnya pakai 40 anda tinggal drag fillnya anda silahkan pakai putih sini ya kasih warna putih oke seperti ini dan ini kita pakai warna hitam seperti ini dan ini saya pakai garis seperti ini kita akan coba drag oke dapat hasil seperti ini oke saya akan coba ini jadi putih ya atau no fill oke no fill ya saya akan buat no fill oke hasilnya seperti ini ataupun pakai stroke saya ulangi oke anda bisa pakai stroke hitam kecil ininya kita memakai satu saja oke seperti ini oke didapat hasil seperti ini baik langkah berikutnya oke langkah berikutnya oke langkah berikutnya untuk pada minggu 12 Juni ini ya anda bisa buka kembali ya ini ini anda bisa klik kanan blending option anda bisa kasih efek drop shadow sedikit seperti ini oke sedikit bisa ini kita kurangi opacity sekitar 50 ya oke bayang jadi bayang-bayang sedikit seperti ini oke baik langkah berikutnya kita akan memasukkan ya gambar yang berikutnya ini suatu faktor bunga yang sudah saya download seperti ini oke ini tinggal masukkan drag saja seperti ini ke sini oke seperti ini ini kita close dulu oke ini kita putar seperti ini ya oke kita perkecil oke seperti ini oke seperti ini oke seperti ini posisinya ini ada di paling bawah ya oke di paling bawah seperti ini atau di belakang seperti ini ini anda klik kanan pilih duplicate layer oke salah satunya saya simpan sebelah sini edit transform play horizontal seperti ini ya simpan sebelah sini oke oke cukup salah satunya simpan sebelah sini kita gabung klik kanan merge down ini gambar ini sama ini kita gabung klikkan merge down oke ini akan saya tarik lagi ke paling bawah seperti ini oke seperti ini hasilnya oke baik ini akan saya potong seperti ini yang berlebih delete oke tekan layer nya delete salah satu lagi di sini delete klik kanan dislike anda tinggal klik kanan kita warnai ulang pilih blending option silahkan anda klik di sini namanya color overlay color overlay ini anda klik warnanya sama kan dengan toska seperti ini oke hasilnya seperti ini ya oke ini anda bisa tarik lagi ke atas seperti ini oke seperti ini terus opacity nya akan kita kurangi sedikit seperti ini oke oke cukup seperti ini ya baik ini untuk halaman awal ya seperti ini langkah berikutnya kita akan ngedit sebelah sini anda tinggal putar saja image rotation 180 seperti ini baik kita akan masukkan gambar yang berikutnya ini gambar varis seperti ini open with Adobe Photoshop seperti ini kita masukkan seperti ini kalau sudah kita close kita akan setting tarik ke bawah oke tarik ke bawah seperti ini oke cukup seperti ini ya oke pada gambar ini akan saya masukkan ya ke oke oke masih pada ini kita akan masukkan layer nya di atas rectangle ini anda klik kanan pilih blending option anda klik namanya gradient overlay gradients nya saya pilih yang ini oke hitam ini anda rubah menjadi putih ini juga kita rubah menjadi putih klik ok oke dan kita setting ya linear ini anda tinggal klik reverse hasilnya seperti ini ya jadi tadi bawah putih bawah kalau anda klik reverse ini berubah menjadi di atas seperti ini baik sudah oke kalau sudah kita akan masukkan gambar berikutnya gambar momfly yang sudah kita hilangin background nya seperti ini anda tinggal masukkan saja seperti ini oke seperti ini seperti ini oke cukup seperti ini terus kaki yang berlebih kita akan cut seperti ini oke tekan delete oke ini posisinya ada di oke seperti ini control di untuk menghilangkan oke seperti ini baik kita akan masukkan lagi vektor ini ya vektor ini anda tinggal masukkan lagi kita duplikat klik kanan pilih duplikat layer kayak yang ini terus posisinya layer range bring to front atau kita bawa ke depan seperti ini ya oke kita tarik di belakang layer 4 seperti ini saya ulangi edit stack backward posisinya ada di belakang layer 4 seperti ini kita tarik kurang bawah oke dengan opacity nya akan saya kurangi lagi ya opacity ini oke hanya sedikit bayang-bayang saja oke seperti ini langkah berikutnya disini saya sudah menyiapkan sebuah kata-kata yang sudah saya tulis sebelumnya ya ini kata-kata ini tinggal anda tulis gampang tinggal anda nyari kata-kata di internet ya banyak kita tinggal masukkan saja seperti ini oke posisinya ada di kapur depan oke ini kita blok ya ganti ukuran hurufnya font hurufnya menjadi vivaldi people oke seperti ini oke seperti ini dengan hurufnya saya pakai 14 oke saya pakai 16 oke seperti ini ya cukup baik langkah berikutnya kita akan masukkan faktor yang ini oke seperti ini langkah berikutnya ini akan kita seleksi select color yang kita akan mengambil warna hitam saja oke seperti ini tekan move tool tinggal tarik pindahkan ke sini oke seperti ini kita simpan di center sebelah sini oke cukup center oke ini akan kita balik edit transform leave vertical atau kita balik oke klik kanan unaffly blending option pilih namanya color overlay ini kita ganti menjadi warna putih hasilnya seperti ini klik drop shadow oke sudah oke baik di bawahnya ini akan saya tuliskan lagi ya masih dengan vivaldi dengan hurufnya kita pakai putih saya akan klik di sini mohon doa rastu seperti ini saya block perbesar oke cukup terus anda klik kanan pilih blending option kasih efek drop shadow seperti ini oke baik ini untuk halaman atau cover depannya ya oke seperti ini kita balik lagi rotation 80 oke seperti ini anda dapat lihat ini jadi dalam satu grup oke grup pertama ya oke seperti ini oke langkah berikutnya kita akan menyusun bagian dalam oke di sini saya akan klik di sini bagian dalam bagian dalam kalau tadi bagian depan sekarang bagian dalam oke saya akan memasukkan ini kembali ya seperti ini ini akan kita masukkan lagi ke editan kita seperti ini akan kita setting seperti ini ya oke cukup ini akan kita duplikat klik kanan pilih duplikat layer seperti ini tempelkan di sini kita balik klik edit transform leave vertical oke kita sambungkan seperti ini cukup kita gabung klik kanan merge down ya kita tarik lagi seperti ini oke cukup terus kita akan seleksi kita akan melakukan pemotongan ya klik anda di sini rectangle atau buat seleksi secara kotak seperti ini oke klik kanan anda pilih select inverse kita balikan tekan delete pada keyboard oke hilang klik kanan dislike oke opacity nya akan saya kurangi oke saya kurangi sekitar 40 opacity saya kurangi 40 saya ulangi ya di sini 45 kurang tajam seperti ini baik langkah berikutnya di atas layer 6 ini anda silahkan klik namanya round rectangle tool seperti ini terus warnanya ini kita rubah menjadi putih oke putih stroke nya menjadi hitam ininya menjadi dot ya saya ulangi dot oke seperti ini kita akan coba drag seperti ini ya saya perbesar oke oke seperti ini oke saya coba drag oke seperti ini lepas hasilnya seperti ini baik pada round rectangle 2 ini ya anda klik di sini ya di atas namanya fade operation anda pilih namanya combine shape seperti ini terus anda drag lagi di sini atau kita gabung menjadi satu suatu combine shape oke lepas hasilnya seperti ini terus anda tarik lagi di sini satu lagi masih dengan combine shape lepas oke oke didapat hasil seperti ini ya oke ini kita duplikat ya kita jadikan dua seperti ini klik kanan pada round rectangle ini duplikat layer silahkan anda tarik satunya berada di bawah atau di halaman 2 seperti ini oke seperti ini oke kurang lebih seperti ini ya oke langkah berikutnya kita akan memasukkan suatu tulisan yang kedua ini kita akan masukkan satu per satu oke oke saya akan rubah ini ya ini suatu tulisan yang sudah saya setting sebelumnya oke ini akan saya setting ulang ya karena oke silahkan kalau anda mau nulis seperti ini ya oke seperti ini silahkan ini tulisannya saya rubah menjadi arial oke 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 seperti ini arial dengan italic ya ininya ya dengan ininya saya akan rubah di sini sekitar 14 oke seperti ini ya sudah ini 12 Juni ini hanya sebagai contoh ya maaf ini 2020 hanya sebagai sampel oke terus kita masukkan yang kedua kata-kata undangan yang kedua ini oke disini kita masukkan yang kedua seperti ini seperti ini oke seperti ini ini kita blok kita rubah lagi sepamakan dengan yang atas arial kita rubah menjadi 14 oke seperti ini kalau kepanjangan kita bisa kurangi ya nanti kita akan kurangi ini menjadi talik tidak miring maksudnya ya seperti ini ini bisa kita setting ulang seperti ini oke seperti ini akan kita setting ulang ya apabila terlalu besar anda bisa kurangi lagi disini jadi 12 oke oke kurang lebih seperti ini oke cukup kurang lebih seperti ini ini juga kita samakan ya 12 oke cintang baik ini saya akan klik disini mas oke 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 seperti ini ya kita blok perbesar oke cukup seperti ini kita rubah menjadi Vivaldi oke Vivaldi oke seperti ini ya oke cukup ini anda bisa duplikat duplikat layer oke untuk yang paling bawah akan saya perkecil seperti ini oke seperti ini ya mode nya akan saya bedakan seperti ini dan tekan space seperti ini maksudnya saya menekan space ya seperti ini space sudah terus kita kurangi opacity nya oke oke membuat suatu gambar bayang-bayang di belakang oke terakhir satu lagi yang belum kita masukkan yang ini black corner open width photoshop oke select coloring anda kasih warna hitamnya kita tinggal drag keeditan kita oke seperti ini perkecil seperti ini seperti ini baik ini kita duplikat duplikat layer edit transform lift horizontal 1 menghadap kesini kita simpan disini Oke, seperti ini Cukup Kalau sudah, Anda klik kanan, merge it down Klik kanan lagi, pilih duplicate layer Salah satunya kita simpan di bawah Seperti ini Baik, ini salah satunya Oke, ini bagian dalamnya sudah jadi Menjadi dalam satu grup Kita akan masukkan lagi ke grup bagian dalam Centang, centang, centang Centang, centang Ini akan masuk ke bagian dalam Seperti ini Oke, ini adalah grup Sudah selesai Siap untuk kita print Atau kita cetak di percetakannya Oke Ini kita menggunakan kertas empat Ini Anda bisa print Silahkan, ini untuk bagian dalam luarnya Atau cover luar Oke, dan ini untuk bagian dalamnya seperti ini Dan ini isinya seperti ini Kita jadikan dua grup ya Bagian dalam dan cover depan Oke, sekian tutorial Cara menyetting suatu surat undangan Semoga bermanfaat Silahkan Kalau Anda mengalami Mengalami kesulitan Silahkan Anda bisa komen di bawah video ini Nanti saya bantu Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh